Vietnam berhadapan dengan Filipina dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertandingan ini, Vietnam bertindak sebagai tuan rumah. Akan tetapi sayangnya, usaha Vietnam untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan ini tidak begitu berjalan mudah. Vietnam sempat tertinggal gol terlebih dahulu, namun mereka bisa menyemakan kedudukan dan berbalik unggul. Tapi Vietnam kembali kebobolan, membuat skoy imbang 2-2. Di saat Vietnam akan mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang, kejutan terjadi saat Vietnam mampu kembali berbalik unggul menjadi 3-2. Kemenangan atas Filipina ini membuat Vietnam sekarang memiliki 6 poin, tertinggal 1 poin dari timnas Indonesia. Itu artinya pertandingan terakhir akan sangat menentukan sekali. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai kalahkan Filipina. Tuan Lam dan rekan-rekan lainnya berterima kasih kepada Tuan An dan Tuan Hai, tapi pertandingan ini sedikit mengejutkan. Tidak bisa mempercayai mataku, terlalu bagus. Setiap pergantian pelatih Kim Sang Sik menunjukkan bahwa sepak bola Vietnam sedang bangkit kembali, terutama posisi kuat Kang. Ketika Tuan Hai masuk, dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, bahkan hebat di sayap kiri. Meski masih rapuh, selamat untuk tim. Selamat atas debut yang mengharukan dari Tuan Kim. Saya pikir itu tidak bagus, tapi ternyata sangat bagus Tuan An menendang gawang. Vietnam sangat beruntung. Selamat kepada tim Vietnam. Sudah lama sekali kami tidak menang. Selamat anak-anak. Lebih dari luar biasa, pertandingan yang sangat emosional. Selamat pracurit bintang emas. Vietnam menang. Selamat. Kami perlu meningkatkan pertahanan kami. Terlalu banyak celah. Filipina lemah. Kita menang. Ada tim yang jauh lebih kuat. Semoga tim Vietnam sukses. Sangat bagus, sangat dramatis setelah pertandingan seluruh masyarakat Vietnam seperti hidup kembali. Sungguh luar biasa. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Menit terakhir perpanjangan waktu. Di pertandingan berikutnya, jika kita beruntung diberi kemenangan minimal oleh Irak di kandangnya dan Indonesia seri atau kalah dari Filipina, maka Vietnam pasti akan masuk ke beberapa ketiga kualifikasi piala dunia. Menurut kalian, apakah mereka akan memberi kita kesempatan? Kemenangan minimum di kandang Irak, ayo lanjutkan. Saya juga tahu bahwa Irak juga membenci Indonesia. Tetapi, menyuruh Vietnam untuk mengalahkan Irak dengan kekuatan mereka di kandang sendiri, kita tidak punya peluang. Saya berharap Filipina akan berjuang sangat keras di pertandingan berikutnya melawan Indonesia. Selamat atas kemenangan tim Vietnam. Semoga semuanya berjalan lancar bersama pelatih Kim Sang Sik dan sepak bola Vietnam dalam waktu dekat. Selamat yang sebesar-besarnya kepada pelatih baru. Semoga sukses besar seperti Pak Hang Sio. Saya masih bisa bahagia jika Vietnam menang di Irak dan Indonesia seri atau kalah dari Filipina, tapi tetap saja selamat untuk tim. Tampaknya Vietnam lebih cocok dengan filosofi sepak bola Korea, mengingat semangatnya lebih tinggi dibandingkan Trossier. Baru beberapa hari memimpin dan antusiasmenya luar biasa, sepak bola Vietnam telah meningkat. Selamat kepada pelatih dan pemain atas kemenangannya. Ini semua hanyalah awal dari proses selanjutnya. Meski Filipina kalah, namun harus diakui dua gol yang dicetak pemain naturalisasi itu sangat mendasar dan cerdas. Terima kasih telah menonton!